Kabar mengejutkan datang dari Ratu Rizki Nabila. Ia diketahui meminta cerai setelah 4 hari nikah siri dengan pria asal Libya bernama Ibrahim Al-Hami. Pernikahan Ratu Rizki Nabila dan Ibrahim Al-Hami berlangsung secara siri pada Sabtu 26 November 2022 malam. Namun pernikahan yang baru sumur jagung itu harus kandas setelah keduanya terlibat pertengkaran hebat. Berkait hal itu Ibrahim Al-Hami pun buka suara soal perarah rumah tangganya dengan Ratu Rizki Nabila. Ia mengaku sudah mengucap talak sebanyak 3 kali pada Ratu Rizki Nabila Rabu 30 November 2022 malam. Ibrahim mengatakan Ratu sendiri yang meminta untuk diceraikan ketika mereka baru menikmati perkawinannya selama 3 hari. Pria asal Libya itu lantas mengaku mau menalak Ratu lantaran dirinya merasa tak dihargai oleh sang istri. Ibrahim Al-Hami mengaku dirinya hanya menikah siri dengan Ratu Rizki Nabila sehingga setelah ucap talak keduanya pun resmi berpisah.